Program Studi Ilmu Hadis STDI Imam Syafi'i Jember Mempersembahkan Seminar Internasional Ilmu Hadis II Tahun 2023 Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dari rangkaian kegiatan Seminar Internasional Ilmu Hadis II Tahun 2023 Yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Dirosa Islamia STDI Imam Syafi'i Jember Dengan tema Stabilitas Negara Dalam Perspektif Hadis Dan kali ini bersama saya telah hadir salah satu tamu undangan Dan sekaligus keynote speaker dalam acara ini Yaitu Bapak Laksamana Ahmadiyah Purnayirawan, Dr. Insinyur Harjo Susmoro Beliau adalah Sekjen Wantanas tahun 2020 hingga 2023 Langsung aja kita minta pendapat beliau terkait tentang acara Seminar ini Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tanggapan Bapak terkait tentang acara bentuknya menjaga stabilitas negara seperti ini Seperti apa Pak? Baik Menjaga stabilitas keamanan nasional ini sebenarnya hal yang sangat penting Untuk keperlanjutan kehidupan sebuah bangsa gitu Indonesia negara yang sangat besar ini tidak akan mungkin bisa melaksanakan pembangunan nasional Untuk bisa melindungi bangsa dan negara ini Mencerdaskan kehidupan bangsa Mesejahterakan bangsanya dan ikut serta dalam perdamaian dunia Kalau kita tidak bisa menjaga stabilitas keamanan nasional Pada kali itu saya kira seminar internasional ini menjadi sangat penting Mudah-mudahan ini menjadi kontribusi bangsa Indonesia ini khususnya yang mayorat Bagaimana Islam bahwa Indonesia ini adalah negara yang aman Kemudian Pak sejauh mana pentingnya memberikan kesadaran kepada masyarakat Indonesia Pada umumnya Pak terkait tentang masalah stabilitas negara ini Kembali lagi keamanan menjadi faktor yang paling utama sebelum kesejahteraan sebenarnya Walaupun aman dan sejahtera itu ibaratkan keping mata uang yang tidak bisa dibedakan Tetapi aman menjadi lebih dahulu Sebagaimana tadi saya sampaikan dalam keynote speech ini Nabi Ibrahim memohon kepada Allah bukan sejahtera dulu Bukan minta buah-buahan atau makanan dulu Tetapi minta aman dulu Yang dengan aman itu kita bisa berbuat apa saja Bahkan tadi disampaikan oleh Ustaz Arifin Badri Menyampaikan bahwa Rasulullah itu bersabda mengingatkan kepada kita Seandainya pada hari itu manusia itu merasa aman Kemudian sehat dan baru kemudian dia punya makanan untuk hari itu Itu sudah seperti memiliki dunia dan seisinya Jadi kembali lagi bukan makan dulu baru aman Aman dulu sehat baru kita bisa makan Jadi disini artinya bahwa meskipun aman dan sejahtera itu adalah sesuatu Kepentingan menjadi kepentingan nasional kita Kepentingan seluruh manusia di dunia ini adalah Kalau bicara kepentingan adalah bagaimana membuat aman dan sejahtera Bukan bagaimana sejahtera baru aman Biasanya aman baru sejahtera Dua-duanya Kita aman tapi tidak sejahtera yang tidak enak Tetapi sejahtera tapi tidak aman, tidak mungkin Tapi adalah aman, sejahtera Kemudian Pak saat ini seolah stabilitas negara itu menjadi tanggung jawab pemerintah Lantas peran masyarakat secara umum yang bisa diambil untuk menjaga stabilitas negara ini seperti apa Pak? Undang-undang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib Nah berhak artinya kalau kita menilai bahwa situasi tidak aman Dia punya hak untuk andil mengamankan Wajib kalau sehingga dia tidak mau negara bisa memaksa warga negara untuk berbuat mengamankan Artinya disini adalah hak dan wajib Artinya ini bukan tanggung jawab pemerintah saja Tapi setiap warga negara Dan ingat bicara aman biasanya orang berpikirnya TNI Polri, salah besar TNI Polri dalam konteks keamanan negara, konteks pertahanan TNI Dalam konteks keamanan ketertiban masyarakat memang Polri Tetapi masyarakat tetap punya andil disitu Tapi kalau kita bicara masalah keamanan keamanan yang lain Kita semua punya andil Jadi aman tidak akan mungkin bisa diwujudkan Kalau hanya diserahkan kepada pemerintah Tetapi tanpa pengendalian pemerintah dengan baik Dengan melalui aturan dan undang-undang yang benar Maka masyarakat pun tidak bisa Semana-mana samaunya sendiri Dengan dalih ingin aman Kemudian berbuat Tetap semua harus di atas aturan Berarti semua masyarakat Indonesia Wajib bahkan harus menjaga stabilitas negara ini Pak Wajib hukumnya Dan punya hak Jadi hak dan wajib Jadi tidak bisa kita tidak bisa menghindar dari sisi manapun Tidak bisa Di saat kita mau Pemerintah harus memfasilitasi Di saat kita tidak mau Pemerintah bisa memaksa Makasih Pak atas tanggapannya Baik pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah SWT Demikian tanggapan dari salah satu keynote speaker kita Terkait tentang acara seminar yang terselenggara hari ini Dan semoga kita bisa mengambil faidah Dari seluruh rangkaian acara seminar Internasional Ilmu Hadis yang kedua Yang diselenggarakan oleh STDI Imam Syafi Jember Seminar ini Insya Allah Akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai Sabtu Tanggal 22 sampai 23 Syawal 1444 Hijriah Bertempat di Hotel Davam Fortuna Jember Penyiaran ini Bekerjasama dengan Artivisi Dan disiarkan oleh lebih dari 40 media anggota Acara ini didukung oleh Terima kasih telah menonton!